Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Gagak bongel dan lembang laut kini berusaha untuk memegangi Singoprapen Tetapi Singoprapen begitu sangat kuat Dengan sekali sentak ia telah berhasil melepaskan dirinya Namun lembang laut berhasil mengganjel kakinya hingga jatuh Bayangkara yang lain kemudian membantu merengkus Singoprapen Singoprapen kini masih berteriak-teriak dengan liar Tenanglah Singoprapen Ucap Prada Basu Nafas Singoprapen kini tersengah Dengan susah payah Singoprapen berusaha untuk mententeramkan dirinya sendiri Namun kini air matanya telah membanjir Kita semua harus merelakan kepergiannya Kematian Risang Panjerlawang tidak akan sia-sia Ia mati secara kesatria Maka nirwana yang akan diperolehnya Kemarahanmu pada musuh-musuhmu harus kau tahan dulu Kita semua marah Kita semua nanti akan bahu-membahu dalam menjugalkan raguti Tenanglah Apa yang diucapkan oleh lembang laut Belum meredam kemarahan dari Singoprapen Tetapi dengan sekuat tenaga Kini Singoprapen berusaha untuk menumbuhkan kemauan dalam mengendalikan dirinya Meskipun demikian Nafasnya tetap saja tersengah Semua merasa benar-benar kehilangan Kematian dari Risang Panjerlawang Seolah mengingatkan siapapun Bahwa kematian itu bisa menimpa siapa saja Bisa terjadi melalui peristiwa apa saja Melalui pertempulan dalam peperangan Usia tua maupun usia yang masih muda Gagak bongol yang dituakan oleh para bayangkara Kini segera mengambil keputusan Kita semua jangan larut dalam kesedihan Apa yang menimpa Risang Panjerlawang Harus kita jadikan pembakar semangat Untuk berjuang sekuat tenaga Mengusur rakuti Dan mengembalikan seribah kinda Sebagai raja yang sah Sekarang Mari kita laksanakan kewajiban kita Memberikan penghormatan kepada Risang Panjerlawang Semua kini bergerak Tanpa banyak berbicara Para bayangkara Para bayangkara kemudian mengumpulkan kayu kering Yang cukup banyak tersedia di tepian hutan itu Mereka kini telah siap menyelenggarakan upacara Pembakaran lion Sebagai mana keyakinan yang dianut oleh Risang Panjerlawang Mana kalah tumbukan kayu kering yang diperoleh telah cukup memenuhi kebutuhan Lion kemudian diletakkan diatasnya Masing-masing kini telah memegang obor dan disulut bersama-sama ketumbukan kayu Api mulai bergobar Dan dingin malam tidak bisa mencegah Api yang mengantarkan Risang Panjerlawang Dalam upacara mokso itu Para bayangkara kini terpaku dengan diam Tidak seorang pun yang kini mengeluarkan suara Di setiap wajah kini telah tergambar raut duka Jika yang lain cukup tegar Untuk tidak menitikan air mata Tidak demikian dengan Singobrapen Dalam siraman cahaya api itu Terlihat kini wajahnya memerah Matanya juga memerah dan basah Singobrapen tidak mampu melupakan Betapa kentalnya persahabatan yang telah terjalin di antara mereka Persahabatan itu bahkan melebih hubungan saudara Apalagi Singobrapen ingat Risang Panjerlawanglah yang telah memberikan dorongan Agar ia terjun dalam mengabdikan diri Menjadi bagian dari pasukan bayangkara Dan kemudian memperoleh kesempatan Untuk mengabdi pada negara Melewati tengah malam Upacara mokso itu telah usai Lewat laut dan gagak bongol Kemudian mengambil keputusan Untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para bayangkara Segenap bayangkara Kemudian memanfaatkan kesempatan itu Dengan sebaik-baiknya Gagak bongol kemudian menggamit lembang laut Dua orang itu kemudian segera memisahkan diri Untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting Ada apa? Bertanya kini lembang laut Gagak bongol menerawang Kemudian ia terdiam sejenak Aku perlu membicarakan kematian Risang Panjerlawang Kata gagak bongol Ada yang tidak wajar dengan kematiannya Lembang laut kini mencuatkan alis Aneh bagaimana? Lembang laut kini bertanya Gagak bongol menghela nafas panjang Ada kesedihan yang demikian kental Menggeram di sudut dadanya Gajah mada yang telah menganggapnya ceroboh Sehingga menjadi penyebab bocornya Persembunyian Sri Jaya Negara Menjadikan hatinya semakin gundah Telik sandi kaki tangan rakuti Yang menyusup di tubuh bayangkara itu Sungguh sangat menjengkelkan Meski gagak bongol telah berusaha Dengan keras untuk memilah Tetapi tetap saja tidak berhasil Menemukan nama yang paling layak dicurigai Menjadi mata-mata rakuti Kita telah salah menerka Sebelumnya kita menduga Telik sandi rakuti itu Berada di antara mereka Yang ngotot pergi ke kriyan Dugaan itu ternyata salah Telik sandi itu Justru berada di tempat sebaliknya Lembang laut kini mangkut-mangkut Lalu Kematian Risang Banjur Lawang Kematian Risang Banjur Lawang Karena perbuatan terik sandi itu Bukan oleh anak buara kuti yang melakukannya Lembang laut kini terhanyak Pandangan matanya Kini lekat tertuju pada gagak bongol Apa kau yakin itu? Tanya Lembang laut Kau lihat bagaimana luka Risang Banjur Lawang Luka itu jelas dilakukan melalui serangan pedang dari arah belakang Risang Banjur Lawang Tidak bisa melihat Siapa yang telah melakukannya Karena ia telah terjerembab Kemudian Dilanjutkan dengan tiga mantri sula Yang mengujam langsung ke punggungnya Apa yang menimpa Risang Banjur Lawang Tidak perlu terjadi Karena kita semua berada dalam ikatan Kita semua saling menjaga Semua saling mengawasi dan terawasi Lembang laut kini mangkut-mangkut Ya, kau benar Jika ada yang bisa melakukannya Tentulah adalah teman kita sendiri Ya, tapi siapa orangnya? Tanya gagak bongol Pertanyaan itu larut dalam hening Yang tiba-tiba menyeruak Siapa sebenarnya telik sandi itu? Keberadaannya benar-benar seperti bisul di dalam tubuh Terasa sakit dan sangat mengganggu Apalagi bagi gagak bongol Yang terpukul oleh kecurigaan dari begel kaca mada Boleh jadi begel kaca mada masih mempercayainya Tetapi tetap saja tuduhan itu Melekat pada tubuhnya Yang dianggap sebagai pintu kebocoran rahasia Persembunyian Sri Jaya Negara di Kabuyutan Mojo Agung Gagak bongol kini memegangi kepalanya Yang terasa masih pening Aku yakin Aku tidak pernah membagi rahasia itu dengan siapapun Bahkan tidak denganmu Lalu Lalu dari mana sumber kebocoran itu? Bagaimana Telik sandi musuh itu Bisa mengetahui Sri Baginda sedang berada di mojo Agung? Bisik gagak bongol Lembang laut kini memahami rasa gundah Yang berkecamuk dalam hati sahabatnya itu Sudahlah Aku mengenalmu Sebagaimana kakang begel mengenalmu Kakang begel tahu Kau bukan telik sandi itu Lembang laut kini menghibur Aku mengerti Kakang begel tidak membunuhku Seperti yang dilakukannya pada banji saprang Karena kakang begel percaya Dan tahu benar siapa aku Masalahnya Aku tetap dianggap sebagai sumber kebocoran Yang bisa berakibat mengerikan bagi Tuhan Ku Jaya Negar Aku dianggap melakukan kecerobohan Lembang laut diam sesaat Ia kemudian lalu menenggada Kau yakin tidak pernah berbicara dengan siapapun? Tanya lembang laut Ada apa? Bertanya lembang laut Kakak bongol kini menerawang Ia kemudian terdiam sejenak Aku yakin sekali Jika aku tergoda untuk bercerita Setidak-tidaknya Kepadamulah aku akan bercerita Kenyataannya aku tidak melakukan itu Aku juga tidak pernah mengikau karena mabuk Jika demikian Pasti telik sandi itu Telah memperolehnya dari sumber lain Kakak bongol kini menjadi resah Masalahnya Kakak begel menganggap Kemungkinan dari sumber lain itu mustahil Kembali kini Hanning sejenak Tidak bosan-bosannya Kakak bongol memilah-milah Nama teman-temannya Untuk menemukan jejak telik sandi itu Tetapi Tetap saja ia sulit Untuk menemukannya Satu demi satu Para bayangkara Dikenalnya dengan sangat baik Pengabdian mereka terhadap negara Tidak perlu diragukan lagi Tetapi ternyata Di antara wajah-wajah keras dan kukuh Yang penuh pengabdian itu Ada pencolengnya Ada bejingnya Gemetar marah Kini kakak bongol mengingat itu Aku harus menemukannya Bisi kakak bongol Mungkin saja Orang itu menyembunyikan diri Di balik banyak wajah Yang telah dimilikinya Tetapi Aku pasti mampu untuk menemukannya Akanku beset wajah orang itu Sehingga terlihat wajah aslinya Sang waktu terus bergerak mendekati pagi Gakak bongol Kesultan menamaikan diri Hingga menjelang pagi Tangan kanan dari begel kajah mada itu Baru bisa tidur menjelang pagi Lembang laut mengalami hal yang serupa Bahkan lembang laut melihat Salah seorang dari temannya Tengah duduk termangu Merenungi perampian Kau tidak bisa tidur Tanya lembang laut Bayang karena yang ditanya itu menggeleng Aku mengantuk Tetapi mataku sangat sulit terpejam Jawabnya Kepalaku pusing sebelah Lembang laut kini duduk di sebelahnya Apa yang sedang kau pikirkan Bayang karena itu Masih memusatkan perhatiannya Pada perapian di depannya Seperti Ia tidak mendengar pertanyaan itu Namun Sejenak kemudian Ia menoleh Aku sibuk bertanya Kapan semua kemelut ini akan berakhir Perbuatan raguti itu Telah membuat susah orang banyak Semuanya kini berada Dalam bayangan ketakutan Keadaan seperti ini Sama sekali tidak menyenangkan Lembang laut kini termangu Apa ada yang kau cemaskan? Tentu saja Kau mengetahui Aku punya keluarga Aku punya adik perempuan Jika penjarahan Perampokan dan Merkosaan itu Menimpa mereka Aku akan amat Merasa bersalah Karena tidak bisa Memberikan perlindungan Kepada mereka Lembang laut Kini terdiam Bayang karena lembang laut Memang mengenal Bayang karena temannya Itu dengan sangat baik Bahkan Beberapa kali Ia mengunjungi rumahnya Dan berkenalan Dengan keluarganya Lembang laut tahu Bayang karena temannya itu Amat berbakti kepada Kedua orang tuanya Sangat mencintai Dan juga melindungi adiknya Dalam keadaan seperti itu Wajar bagi siapapun Cemas Namun satu hal Yang tidak diketahui Oleh lembang laut Bayang karena Di sampingnya itulah Yang sebenarnya Menjadi mata-mata raguti Telik sandi yang sangat Merepotkan Bagi gerak pasukannya Benar Sebagaimana yang telah Dibayangkan oleh Gagak Bongol Bayang karena Telik sandi musuh itu Memang mempunyai Wajah yang amat lentur Amat sempurna Ia menyembunyikan Kenyataan dirinya Sebagai seorang Mata-mata Kaki tangan raguti Menjadi pengkhianat Yang sanggup Menikam Teman-temannya sendiri Bersamaan dengan itu Keduanya Kini mulai menguap Lembang laut Dan mata-mata itu Kini tertawa Bersama-sama Tidak banyak berbicara Keduanya Kemudian Membaringkan diri Di atas rumput Lembang laut Memenjamkan mata Berusaha untuk Mengistirahatkan tubuhnya Aku telah berhasil Membunuh Resang Banjerlawang Kalau aku mau Sebenarnya Aku bisa Membantai semua Bayangkara ini Satu persatu Aku bisa Merajun mereka semua Dengan menggunakan Racun yang pernah Diberikan oleh Ratancak padaku Dan itu Adalah salah satu Pilihan yang terpaksa Aku lakukan Jika upaya Merikus jaya negara Menjadi berlarut-larut Dan belum Membuahkan hasil Aku tinggal Mempertimbangkan Apakah cara itu Harus aku lakukan Atau tidak Sebenarnya Aku sangat tergoda Untuk melakukannya Tetapi Apa manfaatnya Jika jaya negara Belum bisa Aku sentuh Aku harus bersabar Kata telik sandi Itu dalam hatinya Sendiri Berbeda dengan Bayangkara yang lain Bayangkara telik sandi Rakuti itu Mampu tertidur Dengan menyungi Senyum Bahkan Hanya sejenak Kemudian Bayangkara telik sandi Itu Mampu melarutkan Diri dalam Mimpi yang indah Sebaiknya Dengan Bayangkara Gagak Bongol Ia tetap Tidak bisa Mengesampingkan Rasa gundahnya Bayangkara Gagak Bongol Merasa jengkel Karena sampai Sejauh itu Ia masih Belum mampu Untuk menemukan Jejak yang benar Jejak dari Telik sandi Musuh yang Sesungguhnya Bayangkara Gagak Bongol Terus berusaha Untuk memilah-milah Tetapi Tetap saja Tangan kanan Begal kejamenda itu Tersandung oleh Jalan yang Buntu Semua jalan telah Ia lewati Semua kemungkinan Telah ia timbang Dengan sebaik-baiknya Tetapi Tetap saja Bayangan Telik sandi itu Belum dapat Ia temukan Sang Waktu Kini mulai Bergerak Merampat Merayapi Kodratnya Tengah malam Telah terlampaui Menuju Menjelang Datangnya Pagi Waktu Dengan Segala macam Warna Kegelisahan Yang telah Diakibatkan Oleh kekacauan Yang terjadi Di Majapait Sementara itu Di tempat yang lain Rakoti Telah Benar-benar Menjadi Jengkel Sejaya negara Yang menurut Anggapannya Telah berada Dalam genggamannya Ternyata Lubut dari Jengkramannya Ternyata Ternyata Pasukan Bayangkara Yang berjumlah Kecil itu saja Ternyata Telah Mampu Memberikan Kesulitan Kepadanya Dengan Jumlah Korban Yang Tidak Bisa Disebut Kecil Hal itu Kini Membuat Kepalanya Serasa Akan Meledak Kini Setelah Semua Kegagalan Itu Ia dan Pasukan Pengirinya Harus Kembali Ke Kota Raja Dengan Berjalan Kaki Padahal Pimpinan Dharma Putra Winesuka Itu Berasa Sangat Letih Luar Biasa Rakuti Yang Merasa Telah Menjadi Raja Setelah Berhasil Menyukakan Serijaya Negara Kini Amat Ingin Ditandu Betapa Nikmatnya Jika Perjalanan Kembali Ke Kota Raja Itu Dengan Ditandu Tentu Nikmat Sekali Dengan Ditandu Rakuti Tentu Bisa Lenggang Lenggong Menikmati Goyangan Tempat Duduknya Dan Jika Perlu Ia Tidur Dalam Tandu Itu Di Belakangnya Para Prajurit Pengirinya Mengikuti Kemanapun Langkahnya Tanpa Banyak Berbicara Para Prajurit Pengirinya Tidak Ada Yang Berbicara Sedikit Pun Tidak Jauh Berbeda Dengan Rakuti Sebenarnya Mereka Juga Merasa Sangat Jengkel Terhadap Ulah Para Pasukan Bayangkara Yang Telah Menyebabkan Dengan Berjalan Kaki Hingga Kemudian Rakuti Benar-benar Telah Merasa Letih Kakinya Kini Tidak Mampu Untuk Mendukung Kemamuannya Lagi Rakuti Pun Berhenti Aku Ini Seorang Raja Seperti Inikah Perlakuan Yang Kuperoleh Sebagai Raja Rakuti Mendadak Berteriak Para Prajurit Yang Mengiring Rakuti Itu Terdiam Mereka Menunggu Apa Yang Akan Diucapkan Oleh Rakuti Selanjutnya Namun Ternyata Rakuti Tidak Melanjutkan Kata-katanya Rakuti Kemudian Duduk Di atas Sebuah Pungkaan Batu Rayuyu Kemudian Mendekatinya Ada Apa Memperoleh Pertanyaan Itu Rakuti Kini Malah Meradang Ada Ada Apa Keadaan Seperti Ini Kau Masih Bertanya Ada Apa Rayuyu Terdiam Rayuyu Mengenal Rakuti Dengan Sangat Baik Berlangsung Lama Mereka Bersahabat Sehingga Rayuyu Mengenal Tabiat Rakrian Kuti Kuti Dengan Sangat Baik Jika Rakuti Sudah Seperti Itu Rayuyu Berpendapat Lebih Baik Ia Diam Saja Rayuyu Memang Diam Rayuyu Hanya Sekedar Duduk Di Sebelahnya Tanpa Ia Berbicara Lagi Aku Ingin Segera Tiba Apa Kau Tidak Bisa Mengusahkan Kuda Untuk Tanya Rakuti Rayuyu Kini Terdiam Sejenak Mungkin Aku Bisa Mengusahkan Kuda Aku Akan Membangun Penduduk Yang Memiliki Kuda Tetapi Aku Tidak Yakin Bisa Memperoleh Dua Eker Kuda Pedusunan Ini Ternyata Dihiasi Oleh Penduduk Yang Melarat Sementara Kau Tidak Mungkin Kembali Ke Kota Raja Tanpa Pengawalan Gajah Mada Dan Teman Temannya Selalu Membayangi Perjalanan Kita Dan Bisa Merikusmu Kemudian Menyeret Di belakang Kuda Yang Telah Kita Peroleh Itu Rakuti Tidak Senang Dengan Gambaran Itu Wajahnya Kini Mulai Menebal Hati 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 Cangkemu Berbicara Rayuyu Aku Tidak Senang Dengan Ucapan Itu Aku Adalah Seorang Raja Kau Tidak Pantas Mengucapkan Itu Rayuyu Kini Menjadi Gelik Rayuyu Merasa Yang Ada Di Depannya Tetap Adalah Rakyanku Di Temannya Maksudku Sebaiknya Kau Tetap Berada Di Tengah Pengawalan Bayangkara Akan Berfikir Seribu Kali Jika Ia Bermaksud Untuk Merikus Mau Tidak Mau Rakuti Memang Harus Mempertimbangkan Hal Itu Apa Yang Diucapkan Oleh Rayuyu Memang Bisa Menjadi Kenyataan Pasukan Dengan Kekuatan Yang Cukup Besar Saja Dapat Diajak Oleh Pasukan Bayangkara Apa Jadinya Jika Dirinya Terpisah Dari Para Pengawalnya Kita Harus Berjalan Lagi Kuti Kembali Kini Rayuyu Mendekan Rakuti Berusaha Untuk Meredekan Diri Rakuti Bertambah Jengkel Karena Merasa Bukan Bayangkara Yang Tengah Ia Buru Tetapi Mereka Yang Justru Menjadi Buruan Yang Sewaktu Waktu Bisa Digilas Oleh Pasukan Kecil Itu Apa Mereka Terus Membayangi Kita Rakuti Kini Bertanya Pertanyaan Itu Oleh Rayuyu Dirasa Agak Bodoh Mereka Berada Di Belakang Kita Mereka Terus Mengintai Dan Selalu Menunggu Kesempatan Karena Itu Kita Harus Terus Bergerak Jangan Berhenti Kembali Kini Rakuti Harus Mengombar Sumpah Serapahnya Perjalanan Kembali Pulang Kembali Ke Kota Raja Itu Sungguh Sangat Menjengkelkan Dan Itu Merupakan Siksaan Dalam Hatinya Dikala Ia Harus Menyimpan Semua Kejengkelan Itu Tanpa Bisa Menembahkannya Jika Saja Ada Orang Yang Dengan Sukarela Mau Ditendang Tubuhnya Maka Dengan Senang Hati Rakuti Akan Mengajarnya Sang Waktu Kini Terus Berjalan Menapaki Kodratnya Rombongan Pasukan Yang Terluka Itu Kini Terus Berjalan Adakalanya Dengan Melintasi Bulat Yang Panjang Atau Memasuki Perkampungan Beberapa Penduduk Yang Melakukan Tugas Ronda Terkejut Saat Rombongan Itu Melintasi Pendukuan Mereka Bahkan Setelah Mengetahui Bahwa Mereka Adalah Para Prajurit Yang Menyandang Senjata Para Peronda Itu Tidak Ada Yang Berani Menyapa Sekedar Memberikan Salam Mereka Apalagi Orang Yang Berada Di Barisan Paling Keleban Dalam Rombongan Itu Tidak Henti Hentinya Mengombar Sumpah Serapah Rontoklah Kini Nyali Para Peronda Itu Kemudian Ketika Datang Pagi Dan Matahari Menyapa Siapapun Pagi Yang Cerah Itu Kini Justru Menjadi Pencana Bagi Sebuah Keluarga Kaya Di Pendukuan Yang Telah Mereka Lewati Keluarga Kaya Itu Disinggahi Oleh Rakuti Yang Dengan Kesombongannya Memperkenalkan Dirinya Sebagai Seorang Raja Pimpinan Winesuka Itu Memaksa Keluarga Kaya Itu Untuk Menyiapkan Makan Untuk Dirinya Dan Sekenap Pengawalnya Rakuti Tidak Sekan Membentak Dan Mengobrol Upatannya Manakala Mendapat Pelayanan Yang Kurang Begitu Memuaskan Hatinya Dua Anak Gadis Keluarga Kaya Itu Menjadi Sangat Cemas Karena Beberapa Prajurit Membandanginya Dengan Sangat Lahap Seolah Para Prajurit Itu Akan Menelan Dengan Rakus Bahkan Akhirnya Dua Ekor Kuda Jantan Yang Mereka Milikipun Diminta Dengan Paksa Oleh Rakuti Dengan Kuda Itu Kemudian Rakuti Memutuskan Mendahuli Kembali Ke Kota Raja Para Pengawalnya Kini Harus Menembu Perjalanan Itu Dengan Terus Berjalan Kaki Mimpi Apa Kita Semalam Nyai Bisi Lelaki Kaya Itu Kepada Istrinya Setelah Rombongan Yang Dianggapnya Sebagai Penjara Itu Pergi Meninggalkan Rumah Mereka Dengan Pandangan Mata Yang Pujat Kementar Yang Mengacak Acak Jantungnya Istrinya Kini Berkayu Di Langan Suaminya Itu Siapa Mereka Gengmas Benarkah Ia Seorang Raja Seperti Yang Telah Diucapkannya Tetapi Mengapa Sebagai Seorang Raja Ia Berperilaku Seperti Rampok Suaminya Yang Bertubuh Tinggi Dan Masih Menyesakan Kegagahan Di Masa Mudanya Itu Kini Hanya Terdiam Ia Tidak Memiliki Jawaban Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Telah Dilontarkan Oleh Istrinya Sudahlah Nyai Yang Penting Bencana Tidak Menimpa Keluarga Kita Aku Mendengar Kisah Yang Menyeramkan Telah Terjadi Di Kota Raja Banyak Rumah Yang Dijarah Dan Perempuan Perempuan Yang Di Berkosa Kita Beruntung Karena Tidak Mengalami Bencana Itu Mengenai Dua Ekor Kuda Itu Kita Harus Ikhlas Nyai Suami Istri Keluarga Kaya Itu Kini Termangu Beberapa Saat Kemudian Tetanggan Yang Berdatangan Ingin Mengetahui Apa Yang Telah Terjadi Mereka Terkejut Ketika Mengetahui Rombongan Prajurit Yang Bersikap Kasar Itu Tengah Mengawal Rakoti Dalam Pada Itu Di Pagi Yang Sama Para Bayangkara Telah Menglihat Bangun Pasukan Khusus Bayangkara Itu Tidak Sekan Untuk Ambur Mencepurkan Diri Di Sungai Meskipun Hari Masih Pagi Dan Udara Masih Cukup Dingin Beberapa Orang Di Antaranya Kini Kembali Menyalakan Berapian Dan Kemudian Menyiapkan Makanan Sebagai Pasukan Bayangkara Yang Selalu Akrab Dengan Kesulitan Dan Mungkin Berjuba Dengan Bahaya Yang Bisa Seharga Dengan Kematian Sangat Disadari Oleh Para Bayangkara Akan Tetapi Kematian Risang Panjur Lawang Benar-benar Telah Meninggalkan Kesedihan Di Hati Sahabatnya Yaitu Singoprapen Singoprapen Masih Diktelut Kesedihan Oleh Kematian Dari Risang Panjur Lawang Singoprapen Yang Telah Kehilangan Sahabat Yang Paling Akrab Kenyataan Itu Bayangkara Singoprapen Itu Kini Berubah Menjadi Pendiam Sesekali Matanya Menerawang Menjelajah Langit Yang Amat Luas Risang Panjur Lawang Beristirahat Dengan Tenang Percayalah Aku Akan Membalaskan Kematianmu Desi Singoprapen Tetapi Sebagaimana Bayangkara Yang Lain Singoprapen Tidak Boleh Larut Dalam Kesedihan Singoprapen Berusaha Untuk Mengendapkan Diri Meskipun Ada Sesuatu Yang Kini Menggelegak Dalam Dadanya Sebagaimana Bayangkara Yang Lain Singoprapen Juga Harus Mempersiapkan Diri Menghadapi Segala Macam Kemungkinan Di Hari Yang Serba Tidak Menentu Itu Lembang Laut Yang Berdiri Di Sebelah Gagak Bungol Kini Bertepuk Tangan Meminta Perhatian Semua Kini Memandangnya Sebagaimana Yang Telah Diberintahkan Oleh Kakak Begal Kepadaku Kita Akan Menempuh Perjalanan Yang Cukup Panjang Ke Arah Barat Ke Arah Mana Sesungguhnya Tujuan Kita Itu Sayang Sekali Aku Belum Bisa Mengatakannya Yang Jelas Perjalanan Ini Bisa Sehari Dua Hari Atau Bisa Juga Beberapa Hari Bahkan Bisa Juga Beberapa Bulan Para Bayangkara Menyimak Dengan Cermat Penjelasan Itu Walau Tidak Terucapkan Para Bayangkara Menghubungkan Keputusan Itu Dengan Keberadaan Telik Sandi Yang Diakini Masih Berada Dalam Tufu Mereka Karena Ada Telik Sandi Itulah Bekel Gajah Mada Terpaksa Mengambil Langkah Pengamanan Yang Tidak Lazim Sebelum Kita Berangkat Mungkin Ada Masalah Yang Perlu Kita Bicarakan Tanya Lembang Laut Singoprapen Memanfaatkan Kesempatan Itu Singoprapen Kini Bangkit Kebetulan Kita Menemukan Perjalanan Ke Arah Barat Aku Mengusulkan Untuk Singgah Disaratan Risang Panjurlawang Adalah Saudara Kita Risang Panjurlawang Telah Gugur Dalam Menjalankan Tugasnya Oleh Karena Itu Kita Harus Menyampaikan Berita Itu Kepada Keluarganya Gagak Pongol Dan Lembang Laut Kini Saling Menatap Lembang Laut Yang Memegang Arah Perjalanan Yang Akan Ditemuh Itu Kini Manggut Manggut Baik Aku Sempendapat Aku Tidak Berkeberatan Dan Mendukung Usulan Itu Perjalanan Kita Memang Bisa Melewati Hutan Saratan Kita Akan Singgah Untuk Menyampaikan Bela Sungkawa Kepada Keluarga Risang Panjurlawang Namun Kalau Ternyata Tidak Memungkinkan Kita Akan Melakukannya Di Saat Lain Kelihatannya Sekedar Sebuah Pembicaraan Yang Biasa Namun Dari Yang Biasa Itulah Menjadi Tidak Biasa Bagi Telis Sandi Ragoti Mata Mata Yang Cerdik Dalam Menyembunyikan Jati Dirinya Itu Kini Menengada Memandang Laki Bagi Yang Begitu Terang Sesungguhnya Telik Sandi Itu Tengah Berfikir Dengan Keras Jika Benar Melewati Saratan Berarti Gajah Mada Memang Dengan Sengaja Mencari Tempat Yang Benar Benar Aman Dan Sulit Dijangkau Boleh Jadi Arah Yang Diambil Adalah Madion Bahkan Mungkin Melintasi Gunung Lawu Bisa Juga Dari Daerah Yang Disebut Madion Ke Arah Utara Ke Angawiat Atau Balik Arah Ke Bonyod Goro Atau Bahkan Bisa Jadi Ketempat Yang Lebih Jauh Lagi Onesobo Misalnya Dalam Diamnya Otak Telik Sandi Itu Terus Berputar Dan Berputar Untuk Mencoba Menemukan Jawabannya Jika Semula Dengan Sangat Mudah Ia Menemukan Kabuyi Dan Mojo Agung Sebagai Tempat Yang Diakini Telah Dipilih Begal Gajah Mada Untuk Menyembuhkan Sri Jaya Negara Untuk Yang Kali Ini Tidak Gampang Bagi Telik Sandi Itu Untuk Menebak Kemana Begal Gajah Mada Membawa Sri Jaya Negara Gajah Mada Boleh Cerdik Akan Tetapi Aku Tidak Boleh Kalah Cerdik Jika Akhirnya Rombongan Ini Bergabung Aku Prama Kepada Para Penduduk Pendukuan Yang Mereka Lewati Adakalanya Tidak Sekan Mereka Menyapa Para Petani Yang Tengah Sibuk Di Sawah Adakalanya Mereka Harus Melayani Pertanyaan Dari Beberapa Penduduk Yang Ingin Mengetahui Apa Yang Telah Terjadi Di Kota Raja Kota え Adakalanya Sibuk